halo halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya selamat pagi Indonesia kalau pagi-pagi ya seperti ini ya saya ditemani ini nih teh panas sama sepan sepan teh ubi ya oh iya ubi ubi mantang mantang teh ubi ya gitu ya sama jagung manis seperti inilah ya dipotong-potong tuh dan dimakannya ini enak banget gitu ya inilah makanan orang kampung itu seperti ini kalau ini tehnya ya biasanya tehnya itu dalam satu godogan tapi kalau sekarang mau dicelup-celup lah ya ya biasa dari ini dari Nuh hajat dengan kan di ada yang hajatan kan ada isinya pulang sambung gitu nih maka di dalam bagnya tersebut kantong lah kantong plastik gitunya terdapatlah itu teh maka ternyata dipakai minum kusayate gitunya tahu gitu kalau biasanya yang murah aja lah yang satu bungkus itu satu teko gitu kalau ini mah ubi ya ubi ataupun mantang inilah aslinya ini makanan istri itu tiap hari seperti ini nah gitu saya yang suruh nyiupan dan saya ya minta lah gitu ngapain atau punya istri jual ini makan saya juga pengen biasa tiap hari jadi ikut-ikutan biasanya mah pagi-pagi tanya gorengan dan gorengan tidak dilepas ini juga dimakan ya oke Bismillahirrahim yang ini aja nih tuh dan rasanya itu pulen banget gitu ya pulen banget jadi minum dulu aja lah cahit teh panas sama boled wasillahi wabarakat wasillahi wabarakat wasillahi wabarakat ah suaranya mantep banget sungguh menyenangkan ya kalau ibu-ibu teteh-teteh ayah nggak suka kopi ya minumnya teh aja sebab teh itu kalau di ilmu kimia itu ya mengandung eh basa gitu ya kenapa dikatakan basa itu bisa menetralisir lemak gitu jadi kalau basa itu ya ketika dilalutkan dalam sebuah eh lemak itu melak lemak akan terurai gitu ya jahat asam juga sebutnya bisa gitu ya tapi eh yang lebih efektif ini ya khususnya untuk ketika lambung itu terlalu jahat asam salah satunya mengimbanginya dengan basa nah mengandung basa diantaranya ubi-ubian kalau yang lebih bagus ubinya yang mentah gitunya seperti eh ini kan lebih jalarnya mantang ya kalau daerah lain-lain ada yang bilang tameng atau apalagi lah ya terus singkong singkong jangan direbus dimakan aja langsung itu bagus untuk lambung lah ya lambung yang terlalu banyak jahat asam gitu ya itu makannya yaitu ini teh makanan sehat lah jadi orang kampung itu sebetulnya kenapa sampai kelihatannya sehat-sehat yang pertama itu selantiasa olahraga olahraganya bukan kekuiran jogging segala macam bukan hari gini teh wah orang kampung mah udah di sawah udah di kebon udah di eh ladang udah di gunung udah di rawa udah di apa aktivitas mencari yaitu kipayah kehidupan ya untuk bekal ya ada ibadah pulang-pulang sore gitu ya sholat duhur sholat azar ya di sana di ladang di kebon di sawah gitu ya bukan berarti di sawah sholat bukan ada tempatnya gitu di ladang juga sama kayak gitu nah itu itulah cerita pagi ini eh bagaimana teh dengan ini teh kok malah ngecebrek ya lupa belum makan Bismillahirrahmanirrahim hmm nah ini ubinnya makan kalau nyorot gemukate kan kayaknya asik nggak ya kalau saya lihat oleh temen-temen semua itu lagi makan seperti apa kayaknya ngoronyoh banget bagaimana calangapnya bagaimana huntunya atau giginya terus pipit tembemnya dan hidung-hidungnya kayak gitu gitu jadi kayaknya bukan malu sih jadi nggak enak aja gitu ya banyak yang ngejreng review makannya eh udah bismillah udah terus ngapain sih ngevlog ngevlog kayak gini ya salah satunya itu juga sambil makan sambil ngomong nah ngamutan lah ya ini sebagai sharing aja yang kayak gini ini mesti di sosialisasikan kita itu kalau mau sehat perlu mahal ya tinggal kalau di kampung itu pagi-pagi kita babak dari jam lima lah ya jam lima kan subuh sekarang jam empat kita langsung jam lima itu udah ke kebon udah ngambil air udah nyiapin apa gitu ya beres-beres si teteh-tetehnya yang bapak-bapaknya aa-nya udah kemana gitu nah terus habis olahraga ya olahraganya olahraga kerja gitu ya ada yang baba di segala macam pulangnya kan udah disiapin tuh oleh istrinya ya makannya kayak gini nih tuh celebak-celebak enak kalau mau jogging biasanya kan perjalanan minkan di jalan itu cuma memakan waktu lima menit ya kita bolak-balik aja rumah terus kebun balik lagi kebun balik lagi ke rumah gitu ya tuh aja sampai 10-11 sampai 12 balik gitu ya dan udah lese baru minum minumnya teh hangat kalau sudah minum teh hangat baru celebak karena ini karena jagung karena boleh nah ini ubi atunya boleh deh enak nah kayak gitu ya mudah-mudahan sehat dan hal ini akan akan menjadikan penangkal penangkal apa ya ya